Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep olahan dari singkong ini bisa banget untuk ide jualan 2000an namanya singkong bakar atau bingka singkong seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai siapkan 500 gram singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih ya, kemudian akan aku parut manual disini ini aku menggunakan sarung tangannya karena aku takut banget kalau kena parutnya nah ini kalau kalian tidak ada parut, boleh ya di blender mungkin tapi saya belum pernah coba jadi lebih aku sarankan ke di parut aja nah kalau sudah di parut seperti ini akan aku peras ya aku keluarkan sari patinya jadi yang aku gunakan hanya ampasnya singkong aja gunakan kain ini aku menggunakan kain tipis atau biasa disebut dengan kain mori itu ya kemudian diperas seperti ini lakukan hingga semuanya singkong selesai dikeluarkan sari patinya nah ini hasilnya setelah diperas ya air patinya tidak aku gunakan jadi hanya yang digunakan ampas singkongnya aja kemudian supaya tidak berkumpal akan aku uraikan ya untuk ampas singkongnya setelah terurai seperti ini kemudian akan aku tambahkan dengan gula pasir sebanyak 100 gram kemudian setengah sendok teh vanili bubuk lalu akan aku tambahkan juga disini dengan setengah sendok teh garam juga 2 sendok makan tepung kanji atau biasa juga disebut dengan tepung tapioca ya lalu siapkan 1 butir telur ini aku kocok lepas aja untuk telurnya kemudian masukkan juga jadi 1 aku disini juga menggunakan santan sebanyak 200 gram ya ini tadi santan instan yang aku tambahkan dengan air hingga mencapai 200 ml nah kemudian masukkan untuk santannya kemudian aduk hingga tercampur rata nah ini nanti juga akan aku tambahkan dengan margarin untuk margarinnya dilelehkan atau dicairkan dulu sebanyak 30 gram yang sudah suhu ruangan aduk kembali hingga tercampur rata nah karena untuk singkongnya ini warnanya pucat akan aku tambahkan beberapa tetes pewarna kuning untuk pewarnanya itu opsional aja ya jika kalian tidak suka boleh disekip untuk pewarnanya kemudian aduk semua hingga tercampur rata selanjutnya siapkan cetakan muffin ini yang sudah aku olesi dengan margarin dan tabur dengan tepung tipis-tipis ya untuk cetakannya lalu tuang untuk adonan ke dalamnya hingga penuh tidak apa-apa ya karena adonannya ini nanti tidak mengembang nah untuk adonannya ini nanti aku oven jadi untuk ovennya terlebih dahulu dipanaskan ya 10 menit sebelum adonannya itu masuk supaya panas di dalam oven bisa stabil sehingga nanti untuk adonan kue yang akan kita oven itu bisa matang sempurna dan mengembang secara sempurna oke masukkan semuanya ya ke dalam cetakan untuk satu resep ini menjadi di 12 cup ya nah ini akan aku letakkan di nampan kemudian aku oven terlebih dahulu untuk ovennya pertama di oven selama 20 menit api atas dan bawah suhunya 180 derajat celsius nah untuk penggunaannya gunakan di rak yang atas ya supaya cepat mengering untuk di bagian permukaannya oke setelah 20 menit kemudian akan aku angkat lalu akan aku oles di bagian permukaannya dengan satu putir kuning telur dan aku taburi dengan sedikit gula pasir nah oles di semuanya ya ini nanti untuk mempercantik aja di bagian permukaannya supaya tidak berwarna pucat fungsi daripada ditaburi dengan gula pasir ini supaya terbentuk karamel ya sehingga nanti akan berwarna agak sedikit kecoklatan di bagian atasnya dan rasanya juga akan lebih enak karena ada kres-keresnya oke setelah dioles dengan kuning telur dan ditabur dengan gula pasir kemudian akan aku oven kembali ini sebentar aja untuk meng ovennya selama 10 menit suhnya 180 derajat apinya api atas dan bawah nah setelah semuanya selesai di oven kemudian tunggu dingin baru setelah itu dikeluarkan dari cetakan dan kalau sudah dingin seperti ini gampang banget ya hanya kita perlu bantuan congkelan sedikit aja dan hasilnya cantik seperti ini bagian permukaannya itu kering nah ini ya cantik banget bahannya gampang sederhana tapi rasanya enak banget kalian harus mencobanya ini untuk satu resep menjadi sekali lagi 12 12 cup ya per cupnya bisa dijual 2000an karena modalnya juga murah ya cara buatnya pun juga gampang tidak perlu capek-capek gitu jadi kalian harus mempraktekannya siapa tahu bisa menambah resep untuk ide jualan kalian bisa juga ya dialas dengan menggunakan mica seperti ini biar tampilannya lebih cantik pastikan sudah dingin ya kalau mau diletakkan di dalam mica nah ini juga bisa juga dengan mica yang tertutup tampilannya unik cantik dan juga menarik ini lembut banget di bagian dalamnya ya walaupun di bagian atasnya itu cenderung karing tapi lembut di dalamnya kalian harus mencobanya oke demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini cara mengolah singkong bakar atau bingka singkong ala aku selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati Terima kasih.